Teman-teman, kita sedang ada di jalan. Pes yang disate, jadi sedang dipanggang-panggang. Tuh, di sana tuh. Sedang dipanggang. Tuh, macam-macam rasa ada di sana. Saya menunggu di sini. Mama sama adik. Mama yang paling musuh di mobil. Terus malam ini yang nyetir sepupu saya. Adik Onda. Saya sama adik Onda di luar tunggu makanan. Tunggu sate. Saya suka makan makanan di pinggir jalan yang beli-beli. Tautnya menggoda. Tuh, asapnya di sana. Saya shotnya dari jauh ya, teman-teman. Karena banyak asap di sana. Persis di pinggir jalan. Rame juga, teman-teman. Padahal ini sudah agak larut. Kayaknya sudah dibungkus. oke oke kita lanjut teman-teman satenya sudah ada sekarang kita lanjut ini tempatnya bernama Kelapa 5 saya tidak tahu kenapa dia namanya Kelapa 5 mungkin dulu ada pohon Kelapa 5 disini 5 pohon Kelapa mungkin disini sekarang namanya diganti menjadi alun-alun kota alun-alun kota Kupang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ternyata tidak jari dicabut karena dilarang oleh dokter katanya giginya masih bagus. Poor me. I have to deal with that for some other years. Jadi bagi Zula tapi tadi tidak membuat video di dalam ruangan dokter. Taman TGP Taman TGP Oh di sini banyak ini ya di sini banyak Salome Salome Ini yang rumah Berbi Rumah Berbi Ada rumah di sana tuh sudah lewat ya seperti rumah Berbi pemiliknya orang kaya kita sedikit mengalami kemacetan di sini teman-teman ini ada apotekairos ini simpang yang sangat-sangat menggugupkan saya jadi teman-teman kalau kita bawa mobil di kota kupang itu harus bernyali seperti raksasa karena sipit-sipit memang bawahnya pelan tapi yang dari kanan-kirinya ini tidak jelas selamat menikmati kita sementara menuju ke tempat dimana orang menjual panada karena daimon suka panada anyway dan ini malam-malam ada di Niliba adik ondak bilang ada di Niliba jadi kita ke sana lihat tuh teman-teman lihat inilah kota kupang ini sudah di Niliba ya oh ini dia ini ya ondak ini sudah sampai dia di tempat itu mbak yang itu ini panada ini pastel iya ada pastel ada panada ada kue-kue lain itu di depan sana masih ada lagi beberapa pilihan di sana seru juga ya kalau malam-malam lapar bisa datang ke sini keren selamat menikmati seandainya kalau malam-malam lapar memakan panada silahkan datang ke Niliba ini namanya apa kak SD Indonesia Niliba SD Indonesia Niliba sampingnya sampingnya itu ada orang-orang nongkrong di sana dan di sini ada makanan yang beraneka ragam oke teman-teman sudah makasih kak sudah ke mak mak mama saya bagian pegang-pegang di belakang ada obat ada sate ada kue-kue jam ada kue jam nah disini cuma ada kue pajongko tukang parkir di mana ada masuk di dalam vlog saya di sini juga ada bakar-bakar oh tapi disini bakar ikan so teman-teman sekarang kita pulang kita sudah pulang dalam perjalanan pulang oke teman-teman saya sudah sampai rumah dan sudah sangat malam so sekarang kita mau istirahat thank you for watching God bless all of you see you on my next one bye-bye bye-bye